Terima kasih. 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 Oh kamu lagi, kamu kenapa dendam sama saya? Ini, ini kamera kalau sampai rusak biar gue benerin. Gak usah, nanti malah rusak ntar. Gak usah, lepas. Gak percaya sama gue. Gak usah, lepas. Gak usah. Kameranya, mas. Hei! Melupakanmu selesai. Hei! Terbersih dalam benakku. Aku telah jatuh cinta kepadamu. Meski baru ku berenang... Sandra Sulastri. Iya. Oke, lahir di Jakarta. Tinggal juga di Jakarta. Oke, kamu dari mana bisa tahu ada lowongan di sini? Itu nama hijau, bos. Kebetulan, saya lagi hidup anak balik. Lalu, bertemu mereka berdua di jalan. Dekan, bos. Udah, bos. Terima aja. Ini pasti cocok nih buat gue. Iya. Iya, bos. Mas. Oke, Sandra. Saya sedang mencari asisten yang gak hanya ngurusin pekerjaan saya aja, tapi juga yang ngurusin semua kebutuhan pribadi saya. Iya. Saya gak keberatan kok, Mas. Saya bisa melakukan apa saja untuk Mas Patra. Oh, aduh. Eh, maka... Saya bersedih. Bisa melakukan apa saja Mas Patra mau. Eh, ya. Sandor, nanti kita hubungin ya. Kan caranya cepet banget sih, Mas. Mas. Saya masih banyak banget punya waktu untuk Mas Patra. Iya, iya. Jonny. Jonny. Masih buat. Nama saya Mirat. Ust… Maaf, usia Anda yang sebenarnya berapa ya? Dua lapan. Maaf, ehh... saya sedikit korupsi umur di situ. Sebenarnya umur saya 30 30 berapa? 34 Oke yang sebenarnya berapa? 40 21 hari Terus? Apa aja saya bisa kok pak Sebetulnya saya butuhnya asisten untuk pekerjaan ya Saya gak butuh pembantu untuk rumah tangga Kekasiku warna iharku Dengan indah senyummu yang selalu ku tunggu Ku tunggu Hei Kamu yang rusak cabar saya kemarin kan? Hei Hei Sesaatku menatapi Melari kemana kamu? Kau pun tersenyum manis padaku Indahnya tak mudah dilupakan Berasa menggetarkan hatiku Hei Katapan mata yang begitu indah Membuatku semakin tak puasa Untuk sejarah tahun namamu Dan berkenalan dengermu Apa? 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 Lo minta gue kerja sama lo Nggak digaji Jadi kacung Enak aja Selama dua bulan Lo pikir ini jaman Jepang Rom Musa Terserah deh Lo mau ngapainin gue aja Bye sayonara Gue gak akan ngelakuin itu Eh mau kemana? Sampai kamu berani keluar dari rumah saya Saya pastikan dalam waktu satu kali 24 jam Kamu akan ditangkap sama polisi Karena ide yang tiras kamu ada sama saya Oke Berarti mulai besok Gue sah jadi kacung lo Dan jangan kabur ya Karena bukan hal yang sulit bagi anak buasanya untuk nemuin kamu Perhatikan mereka Walaupun tampangnya seperti itu Tapi mereka punya penciuman yang sangat kuat Jadi jangan macem-macem Aduh sih gak usah khawatir Nggak liat apa lo Enggak gue penuh tanggung jawab kayak gini Panggilannya bukan lo Tapi bos Ya ampun galak banget sih Sampai jumpa Aduh Pas kesayangan bos jatuh Sumpah-sumpah Yang ini gak sengaja Oke kalau gitu Tiga bulan tanpa gaji Apa? Kamu terikat perjanjian sama orang yang gak kamu kenal Terus kamu dijanjiin kacung tanpa kamu dibayar sebesar pun Gue keseteran sombong Ya mau gimana lagi Emang gue punya pilihan Sekarang gini aja deh Sof Mending kamu ngomong baik-baik sama orang itu Terus kamu ngebatalin semua perjanjiannya Dan kamu bilang Kalau kamu bakal nyicil biaya kerusakan Barang-barangnya dia yang kamu rusakin Duitnya dari mana? Minta buka gue Gila lu ya Gak mungkin lah Kamu tenang aja Aku udah ngomong kau sama bosku Dan ternyata kamu diterima disini jadi waitris Tapi ada satu syarat Kamu harus lulus uji coba selama dua minggu Gini Din Gue tuh mau banget terima kasih banget juga Cuma masalahnya pas gue udah liat-liat nih orangnya ya Gue udah telahah Gue perhatikan orang itu keras Gue ngeri Dia udah ngacem-ngacem lagi Kalau misalnya gue mangkirin di perjanjiannya Gue bakal dilaporin ke polisi Sof Mending masalah ini kita omongin di rumah ya Aku mau masuk ke dalam lagi Aku mau melanjutin kerusi aku lagi Aku tuh diliatin Biarin aja Eh Eh Aku bisa kecet ya Jol 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 Tidak sih aku ngambil duit Tapi Untuk masalah selanjutnya saya enggak ikutin lagi om Sial Ternyata si Nadine sekongkol sama bokapun Sial Ternyata si Nadine sekongkol sama bokapun Meski baru ku penyakit Iya om Makanya itu Sampai sekarang Sofie tuh belum pulang Eh Apa gini aja om Saya juga akan berusaha mencari dia Soalnya saya yakin Pasti dia masih di sekitar Bali Iya Saya akan kabari om secepatnya Oke Om Sofie, Sofie Kenapa sih Geki selalu ngeruat sama aku? Sofie Sofie Hey Sofie Hey Schedule, mau ngapain hari ini bos Bukan schedule, hey Sarapan Sarapan Bangun Makan Sarapan, oke Sekarang Jika Libur juga Masih aja gue suruh kerja Rodi Jalan Ayah Jalan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mana cemilannya? Sofie! Cemilannya mana? Angkat, angkat, angkat. Angkat, ini kerjaan ini. Tetapan mata yang begitu indah membuatkuasa kuasa untuk segera pun namamu dan berkenalan denganmu. Bukan, 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 bukan itu. Anak juga pujutan kamu. Anak juga pujutan kamu. Kurang jam, kurang jam, pagi. Asyik dan diam tak berkata. Aku tak tetap menunggu jawaban darimu bahwa kau juga suka padaku. Oh, ada tiga meeting setelah lunch ini, Pak. Oh, ada tiga meeting setelah lunch ini, Pak. Oke, terus? Tiga, pat, lima itu ada ini, Pak. Bapak ada meeting di, atau Bapak sendiri sih, tentang pada minta turun honor cepet, Pak. Sama bonus. Bisa, Pak, ya? Ya, udah tinggal dibayar aja, susah amat. Bisa, Pak. Ini bagian sana masih kosong. Ya, saya pengen kamu nanti yang sana bisa tuh kasihmu di sana. Ya, ini semua sampai ke sana, ya. Bisa nanti mungkin goreng. Oke. Gue gak pernah bilang dia gak cakep. Dia cakep. Cakep banget malahan. Tapi sayangnya nyebelim, maja, ribet. Tapi kalau boleh milih, sebenarnya gue pengen banget sih punya calon suami yang bertanggung jawab kayak gini. Sosor aja, bos. Melupakanmu sesat. Mereka saya jono. Tukang nyesur. Ah, bos pake pura-pura. Senang aja, bos. Kita malah pura-pura yang ngeliat. Nah, ini apa-apa nyesung. Nyesung. Terseret. Tapi ku... Tapi ku tak pernah mampu. Singkirkanmu. Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Om Tapi Kok feeling saya Kayaknya si Sophie itu ditawan sama seseorang ya Om? Ditawan seseorang? Apa maksud kamu? Jadi bos berada di titik seperti ini Kondisi seperti ini, situasi seperti ini tuh gara-gara wanita yang bernama Lydia Semalam tepat lima tahun hubungan saya sama Lydia Ya terus? Ya terus? Bos mau terus-terusan kayak gini? Bos ngerti gak sih kondisi bos itu? Awutan Life must go on, kalau kata anak jaman sekarang, move on Gak usah soft bayangali dia tuh terlalu kuat dalam pikiran saya, tau gak? Saya berteman sama dia dari SMA Dan dia tuh cita pertama saya Duduk dulu bos Duduk dulu bos Bentar ini tanggung lagi bagus nih beritanya Dulu gak bilang-bilang ada bos Ya, pake mata-mata kuping, denger-denger Jadi bos gak bisa ngelupain Lydia? Gak bisa soft Gak mungkin bisa Bos, faktanya wanita yang bernama Lydia itu sudah menyakiti hati bos Hati yang paling dalam Ya tapi susah soft, saya mikirin dia terus Sampai sekarang saya masih mikirin dia Bisa? Gak bisa Bisa? Gak mungkin Bisa jadi, enggak Iya Itu beda, aneh banget sih Udah iyang, udah iyang Ya caranya gimana? Hah? Saya udah coba segala macam cara Saya udah terapi, udah psikiater Udah ke dukun Masih juga gak bisa Saya Sophie Bukan psikiater, bukan dukun Ayo ikut saya Ah, udah gue seneng aja Saya mau nyongsong masa depan bos yang lebih baik Itu di situ Terlintas dalam hatiku Melupakanmu Melupakanmu sesaat Terbersih telah menakku Tinggalkanmu Tapi ku tak pernah bisa Hapus bayangan dirimu Tapi ku tak pernah Itu juga Singkirkanmu 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 Berlanjut ke duai Apakah aku Ku lari takdirnya Bersamamu Jangan lupa Apa itu? Pahit banget Ini minuman namanya pengkhianatan Nidia Jadi kalau setiap kali bos ngerasa gak bisa ngelupain dia Bos inget-inget pahitnya minuman ini Pahit banget Terbangun ku sadari Bos, matang mas Obat sakit hati itu olahraga Alah atas siapa mitos tuh Atasnya barusan, bos gak dengar? Apakah aku terjebak cekamu Apakah aku telah terbuai Apakah aku terjebak cekamu Bos Ya bos Bagaimana perasaan bos sekarang? Lumayan Jauh lebih enakan sekarang Oke, bos perhatikan kata-kata saya ya Kalau saya menyebut suatu nama Lydia Karissa Apa yang ada di benak bos? Mana sihir, pengkhianat, racun Kalau perlu cewek kayak gitu dibuang ke laut Tadi udah dimakan sama hius kalian Cewek asem! Cewek yang kicut! Pahit! Bos Nafas, nafas Bagus, itu artinya Udah 50% bos sembuh dari sakit hati bos Terus, 50%-nya lagi? Bos hanya perlu untuk Jatuh cinta lagi Oke, saya mengerti sih Emang kamu udah berapa kali sih jatuh cinta? Kayaknya kamu paham banget Kau ketawa? Hei, hei, hei Ayo, jujur, jujur Jujur, jujur Udah berapa kali, udah berapa kali Aduh Apa sih? Mau tau banget Kepo banget Oh iya, oke Saya kepo Jujur, berapa kali? Belum pernah Saya udah nebak dari awal Kalau kamu tuh emang gak pernah jatuh cinta Tapi kan, tapi Saya selalu baca buku referensi tentang cinta Ya buat apa aja gue teori Tapi praktiknya nol Terlaluan Dasar di masalah-salahan Aku lah jatuh cinta kepadamu Meski baru ku benar Kamu tau gak sih? Aku tuh bener-bener cinta sama nama Kenapa? Itu bikin hati aku damai Selain ngeliat indahnya Makanya aku tuh sebenernya sering banget ke Bali Cuma biasanya buat liburan Kalau sekarang aku stay kan Gak sengaja sih Kerja sama kamu gak digaji Bagi tuh selalu bikin aku tenang Aku Aku bisa lupain semua masalah-masalah aku Memang sih gak selalu selesai masalahnya Tapi paling gak Aku bisa ngadepin semuanya dengan tenang Kamu malah ngeliatin aku sih ngomong kek Aku yang salah ya Lydia kok kamu ada disini? Eh maaf Boleh permisi sebentar? Kebetulan saya mau ke toilet Permisi Dari putin Tня Terima kasih. 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 ini ini semua kamu yang nasak betul-betul juga semua aku yang dekor oh ya Iya dan karena aku kamu suka mawar putih aku taruh mawar putih di sini Hih ya baik dalam hatiku aku ingin kamu tahu kamu romantis you guys baru tahu memandu dulu nggak romantis kamu kulit yang cantik banget malam ini jadi nggak usah ngegomba lagi dikogombal kamu tahu sih enggak bener serius aku coba ya silahkan ku dengarlah isi hatiku aku nggak tahu ya dagingnya mpuk apa keras kalau keras aku makan dikit-sini eh dengan indah senyummu yang selalu ku tunggu ku tunggu ini enak banget masakan kamu kamu nyenengin aku aja nih pasti enggak aku nyenengin kamu bener serius tapi ngomong-ngomong ini betulan kamu yang masak bener nggak beli kan enggak hahaha hahaha okay hahaha mpuk 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 Emang inget kakiku peket tali ya? Enggak! Jangan bohong! Ini tangan aku disini dari tadi! Enggak mungkin! Disitu cuma kita berdua kok! Enggak! Ini tangan aku dari tadi disini! Aku lah jatuh cinta kepadamu Meski baru ku menyenang Cuci yang bersih Bos, teka banget sih bos Kenapa jadi sebanyak ini sih? Perasaan tadi gak sebanyak ini deh Gak usah protes, cuci! Bikin malu aja kamu jatoh depan Lydia sampai kayak gitu Suasana lagi romantis Mau taruh dimana muka saya? Mereka taruh aja disitu yang bisa dipilih Jawab lagi Apa sih maksudnya ngumpet-ngumpet di kolong meja? Yang bersih nyucinya Udah bos, udah bersih udah pake tenaga nih semuanya Tolong-olong, gak usah segini banyak Mana bersih masih bau? Enggak! Nih cium Wangi! Enggak Jangan lupa, siapa Enggak! 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 Terima kasih. 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 Ya halo Mbak Rina Bang Ujang dimana sih Aduh maaf Mbak Rina Mulai hari ini saya Ete udah gak menjadi sopir keluarga Mbak Rina lagi Mbak Rina halo Ya kita harus pulang sekarang ada yang gak beres Eee Ete udah gak jadi shopping mau nepek selagi Yaudah ayo Sabar dong Tia Kan kita belum temu taksi dari tadi Tapi hari ini tuh bener-bener aneh tau gak Kredit kita sih Ya gak tau Hai ladies Aldi Pulang ya Jantri deh Mau 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 banget Gak 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 usah Gak susah perhatian ya lo Ayo Tia ayo Rin Rin Tunggu dulu dong Rin 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 Kamu pasti masih inget dong Soal puisi yang aku pernah kasih kamu di bawah pohon jambu waktu itu Inget dong Pohon jambunya udah kesambar petir Pasti masih inget dong soal bunga yang aku kasih Kamu pikir aku bakal luluh sama bunga bangkai yang kamu kasih Ayo dong Rin Jangan marah terus sama aku Aku cinta sama kamu dengan tulus loh Kamu gak percaya nih Kamu belah ya dadahku sekarang Belah ya Eh jangan-jangan kak bahaya Bahaya Ternyata Rina masih marah sama gue Pak hilang-hilang apa marahnya Sudah lama lupa jalan Duka kenapa sih Tadi gak numpang aja sama kak Aldi Panas tau gak Gue tuh pengen buru-buru pulang Gak usah nyebut nama dia lagi Denis Gak usah nanti Kenapa ini sih? Nunggu taksi Nunggu parahnya cua Ya udah biar gue antar pulang aja yuk 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 aduh aduh siapa ya bagus banget abang abang bagus banget ini mobil mobil siapa ini aduh masih ngomongnya kayak orang kebakaran aja yuk eh ya anak kita bang anak kita bang eh ini sahabat saya ya ampun nyak bangga banget lu pulang dari batam tiba-tiba lu bawa mobil bagus bener ya ampun di gede bener nih ya aduh alhamdulillah ini hasilnya nih ya yang lu jadi maklar tanah di batam ya ratusan juta lu dapet ya oh bener-bener dah lu deh minyak udah masakin opor ayam buat lu ayamnya apur buat ayah ada juga kan ya eh si bimu ini supir lu bimu dengerin ya lu mendingan jagain mobil biar kagak ada yang bawa oke ayo kita masuk ke dalam abimu ini tuh mobilnya siapa loh ni mobilnya abie ini udah kayak apa abie abie iya yaudah kalau gitu nanti mau selepi 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 apaan? selepi selep Selepi, selepi, selepi. Tolongin, longin. Tuh elah, norak banget sih lo nih. Oh, selesai, 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 selesai. Halo, Tuan. Kamu gimana sih? Anak saya itu sudah hampir satu jam ngembun jemputan. Jemputan? Jemput dia? Iya, iya, Tuan. Baik, Tuan. Pak, Pak, selepi, Pak. Jadi siapa yang tadi saya jemput? Pak, kalau mau ngagel, kali mobil. Eh, Pak. Pak, mau kemana, Pak? Pak. Ya, Bapak, Pak. Eh, Pak. Eh, Pak, yang punya mobil masih di dalam. Adi-mobi, 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 norak abisan. Itu supirnya mungkin mau pergi. Yang penting bukan Aldinya yang pergi. Lu bagaimana sih lo, ah? Itu kan mobilnya si Aldi. Kenapa mobilnya pergi, dianya masih di mari. Adi! Ehm, Pak Denny, terima kasih, ya. Iya, sama-sama. Ya udah, aku duluan, ya. Ntar malam ada acara gak? Enggak. Kita makan, yuk. Boleh. Ntar gue kabarin, ya. Lo gak mau mampir? Ehm, kayaknya lain kali aja deh. Soalnya gue harus balik kerja. Yaudah, makasih ya. Udah. Mana mobilnya? Saya tadi udah nganyain-nganyain sama supirnya. Supirnya diam aja, main pergi gitu aja tadi. Oh, lo suruh pindah. Mobilnya lo suruh pindahin ke sana. Tidak. Ah, emang kontrakan pindah-pindah. Orang mobil taruh sini aja, cuma dia pergi gitu aja. Lu gimana sih? Gimana? Lu panggil sekarang mobilnya. Ih, nanya ke air. Kan tadi lo yang suruh jagain. Eh, Di. Diam-diam aja lo, lo tapon tuh supir lo. Lo kan punya telponnya, gimana sih? Aku tahu nomornya. Lo itu mau siapa, Dik? Mobil babe, kan? Tadi kan jemput Aldi. Bilangnya katanya Tuhan nyuruh jemput anaknya. Anaknya Aldi. Ya Aldi pikir tuh mobil babe. Babe, telepon aja, Gik. Punya babe, kan? Jadi itu bukan mobil lu dari sana. Bukan mobilnya si Aldi. Eh, nyak-nyak-nyak. Eh, bantuin, Bino. Aduh, B, gimana sih, B? Aduh, Ape-Ape. Bisa dong, B, gimana sih, B, gimana nih? Betul, Pak. Tapi saya mohon tolong kasih saya sedikit waktu untuk melunasi semua utang-utang saya. Saya janji saya akan bayar secepatnya. Tolong, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Pak, kok kartu kredit Trina di blokir sih? Terus juga mobil pada kemana, Pak? Sayang, saat ini Papa sudah nggak punya apa-apa lagi. yang ada hanya rumah ini. Itu juga kebetulan karena belum disita sama Bang. Disita, Pak. Tidak. Mama sama Papa belum cerita sama kalian. Cerita tentang apa, Bang? Tidak usah apa-apa kalian sekarang bangkrut. Si Aldi benar-benar kagak berubah, ya. Pulang dari Batam, punya duit cuma buat ongkos doang. Abang tuh kudunya bersyukur. Nah, anak kita, kan, selamat dirantau. Eh, yang penting kan dia udah berusaha, Bang. Iya, bersyukur. Tapi lo liat tuh si Madin. Madin anaknya Bang Kirun. Baru dua tahun dia di Batam. Balik-balik udah bisa beli mobil. Bininya dibeliin perhiasan. Si Aldi. Ya, kali aja si Aldi, no. Rezekinya bukan di sana. Tapi di Mari. Mau jadi apa di Mari? Dijasa SMK doang. Paling juga jadi supir, itu juga udah bagus. Hai, Lady. Aldi. Pulang, ya. Jantri, deh. Ayo, ketahuan. Lagi mikirin Kak Aldi, ya. Apaan sih, Tia? Itu kan barang-barang dari Kak Aldi. Udah lah, Kang. Nggak usah bohong. Gue tuh tahu. Lo tuh masih nyimpen perasaan, kan, sama Kak Aldi. Cinta gue sekarang udah nggak sebesarannya dulu. Kak, Kak Aldi tuh orangnya baik. Kalau Tia boleh saranin, nih, ya. Coba aja ketemu lagi terus ngobrol-ngobrol. Kalau dia baik, dia nggak mungkin ninggalin gue. Kali aja, Kak Aldi tuh ke Batam emang mau merjuangin cinta Karina. Ya, Kakak tahu sendiri lah standar menantunya Papa tuh kayak gimana. Udah, ah. Nggak usah mikirin orang lain. Mikirin kita aja yang lagi susah. Jangan sampai Kak Aldi digebet orang. Ntar bener-bener tahu rasa, loh. Iya. Anak aja minta ketemuan. Tapi jujur, gue kangen sih sama kesatoyannya. Lucuannya. Gimana nih, ya? Tuh anak, kalau diomongin ya. Gak pernah denger. Yes. Yes. Kenapa lu yes, 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 yes? Kayak begitu lu? Hah? Lagi nonton bola lu? Lu nggak lihat, lu ngapain? Lagi chatting, bro. Let's. Gue ada kabar gembira, nih. Lu tahu nggak? Gue janjian ketemuan sama Rina. Rina ngajarin lu ketemuan. Iya, dong. Keren, kan? Nanti kalau ketemu gimana ya gue nyapanya. Hai, Rin. Ini cantik banget, deh. Biasa banget. Hai, Rin. Eh, Rin. Kalau laki-laki punya tanggung jawab, harusnya dijemput dong ceweknya. Jemput pake apa? Gue bukan yang punya mobil. Aduh, gimana gue jelasinnya, ya? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kan emang dari dulu lo nggak pernah peduli sama gue. Enggak, bukannya gitu, Rin. Tapi... Oh, gue tahu. Mobil itu cuma buat jemput cewek spesial, ya? Justru dari dulu lo yang paling spesial buat gue, ya? Nggak ada yang lain. Maaf, deh. Kalau emang gue salah. Lo nggak pernah berubah, ya? Lucu. Maafin, ya. Si Rinna kenapa nggak diangkat-angkat sih telponnya? Deniz. Ya ampun, gue lupa. Dia kan mengajakin gue jalan. Cuma telpon Tia-nya kali, ya? Kak Dennis? Halo, Kak Dennis. Ya. Rina di rumah nggak? Kak Rina lagi keluar, Kak. Keluar? Sama siapa? Coba aja hubungin telponnya. Udah ditelepon, tadi nggak diangkat sama dia. Oh, yaudah. Nanti aku sampaikan kok. Iya, ya. Makasih, Tia, ya. Si Rinna keluar sama siapa, ya? Siapa telpon? Ada, deh. Tipe banget, sih. Cowok, ya? Emangnya kalau misalnya cowok, kan bukan urusan lo. Iya, deh. Kenapa, sih? Kayaknya salah terus aku di mata kamu. Emang salah? Lo nggak tahu rasanya ditindalin tanpa kepastian itu gimana. Tapi, aku kan ngelakuin semua itu buat kamu. Bo-oh. Aku tahu buat dapetin kamu itu bukan cuma cinta yang diperluin. Aku harus nyeberangin lautan. Bahkan aku harus naik pesawat. Di ketinggian 38 ribu kaki, aku lewatin itu semua buat kamu. Untuk memenjar cinta-cinta dan cinta aku juga. Aku juga nggak pernah pacaran setelah kamu ninggalin aku. Sama. Aku juga. Aldi, rajin banget. Lagi mandingin kesayangan, ya, ayah? Iya dong, Tit. Mau ke mana? Ini, Entin menghanterin Rizal. Kan sekarang Rizal Entin banyak yang pesan. Udah bestseller. Ih, nih. Nggak usah, nggak usah. Nggak usah, bener, nggak usah. Nggak usah. Coba-nya harus datangkan Entin. Biar ada manis-manisnya gitu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Masya Allah, Adi. Lo bukan nyari kerjaan, malah ngurusin motor butut. Hah? Ini lagi si Entin ngapain, Utin? Hah? Entin lagi... Lagi ngapain, lo? Lagi nyuapin Rizal buat A'al. Eh, abang. Udah, udah. Bolok-bolok amat sama anak lagi. Yaudah, kalau gitu, Entin pulang tentunya nyala, Be. Iya, iya. Assalamualaikum.